Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ulangan 31 ayat yang ke 1 sampai 8, ulangan 31 ayat 1 sampai 8, kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka, Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ok, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka, tepat seperti perintah yang ku sampaikan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua, dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini, ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Judul renungan kita hari ini adalah, dikuatkan oleh Tuhan, ditulis oleh, Lori, sahabat suara kasih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki iman yang kuat dan tanpa rasa takut. Seperti yang ditunjukkan oleh Musa, dalam perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa dihadapkan dengan berbagai tantangan yang sulit, tetapi ia memilih untuk mempercayai Allah, dan mengikuti rencananya dengan setia, tanpa takut atau gentar. Ia percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan pelindungnya, dan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya seorang diri. Seperti disampaikan dalam ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, di Allah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat renungan hari ini mengingatkan kita, bahwa Allah selalu berjalan bersama dengan kita, dan bahwa kita tidak perlu takut atau gentar dalam menghadapi apapun yang mungkin kita hadapi. Ketika kita mempercayai Allah dengan sepenuh hati, dan mengikuti rencananya dengan setia, kita dapat memiliki keberanian, dan kekuatan yang sama seperti Musa. Namun seringkali rasa takut dapat menjadi penghalang bagi kita, untuk mempercayai Allah sepenuhnya, dan mengikuti rencananya dengan setia, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit atau tantangan, yang besar, kita cenderung menjadi takut, dan meragukan kemampuan kita sendiri. Namun jika kita memilih untuk mempercayai Allah dengan sepenuh hati, kita dapat melepaskan segala rasa takut, dan memilih untuk mengikuti rencananya dengan setia. Sahabat suara kasih, mintalah kekuatan dan keberanian dari Tuhan, untuk mempercayai rencananya dan mengikutinya dengan setia, tanpa takut atau gentar, karena apapun yang mungkin kita hadapi, sebagai umat Kristen, kita harus selalu mengingat, bahwa Allah adalah kekuatan kita, dan bahwa ia selalu berjalan bersama kita. Marilah kita renungkan, deteksilah apa yang membuatmu merasa minder, dan tidak percaya dengan kemampuanmu sendiri, lalu mulai ambil waktu untuk mengakui hal itu di hadapan Tuhan, dan meminta supaya Dia memberikan kita kekuatan, dan keberanian untuk menaklukkannya, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah Engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.